Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel guys balik lagi di channel kesayangan kita semua yaitu channel gue Syarif Ahmad guys di video gue kali ini gue ingin berbagi tutorial dari Excel gas nih guys ya buat kalian khususnya para pemula yang awam banget sama Excel simak terus video ini sampai habis semoga bermanfaat buat kalian ya guys ya sebelum kalian simak video gue sampai habis jangan lupa untuk like comment share and subscribe dulu ya guys ya Oke guys langsung aja kita praktek ini Bagaimana tutorial Excel yang gue bagi untuk kali ini guys ya Nah buat kalian nih yang khususnya buat para admin ya misalkan kalian pernah nih kan bikin data seperti ini nama-nama terus jenis kelaminnya Nah misalkan disini kalian ada ruang kosong nih guys ya ya ini gue sekedar contoh aja nih kalau misalkan data kalian sampai ribuan atau ratusan kan misalkan ada ruang yang kosong seperti ini guys ada yang belentang-belentong ada yang kosongnya satu dua atau bahkan lebih dari ini guys Nah cara menghapusnya gimana biar kalian enggak capek-capek ngapus satu-satu nih guys kalau ngapus satu-satu itu kan capek banget nih guys ya ribet Nah bagaimana caranya untuk ngapus sekaligus gini guys gue akan kasih tahu caranya dengan rumus seperti ini guys kalian disini kalian blog dulu semuanya misalkan nama yang pertama nih kalian blog semuanya penuh terus kalian disini kalau misalkan kalian pakai PC di rumah kalian tinggal klik F5 aja ya tapi kalau misalkan kalian pakai laptop kalian mesti klik dua tombolnya fn-fn yang ada di pojok kiri bawah klik Fn lalu F5 ada akan muncul seperti ini goto lalu seperti tampilan seperti ini terus ada tulisan goto klik di bawahnya ada tulisan spesial klik spesial lalu disini kan ada banyak nih nah menunya kalian klik disini yang ada tulisan melihat kursor dari di Mouse gue klik disini blank lalu abis itu kalian klik Oke nah disini akan muncul tampilan seperti ini guys ruang kosong-kosongnya ini udah ditandain oleh Excel Oke setelah itu kalian klik kanan lalu kalian pencet klik delete nah kalian disini langsung aja oke kalau misalkan shift setup jadi dia ngapus ke atas oke aja nah disini sudah berhasil nih kalau misalkan data kalian ada seribu atau lebih dari itu kalian nggak usah pusing-pusing lagi guys nggak ribet-ribet lagi jadi itu udah otomatis dia ke hapus sendiri nah sampai disini kalian udah paham ya Oke selanjutnya gue akan coba berbagi yang ini guys nah ini namanya kalau misalkan kalian udah biasa megang Excel itu pasti kalian itu pasti kalian nggak bakal kaget lagi tampilan yang namanya istilah upper upper proper dan lower nah biasanya buat kalian nih yang ngetik-ngetik nama data-data apapun itu ya misalkan lebih dari 100 atau ribuan juga seperti yang kayak tadi gue kasih tahu kepada kalian misalkan namanya itu acak berantakan ada yang besar ada yang kecil ya kan seperti ini contohnya ya Bagaimana caranya untuk mengatur supaya rapih depannya itu besar-besar semua hurufnya lalu sisanya itu kecil atau bisa juga kecil semua kita kita atur nih jadi semua kecil atau semua besar Oke gua akan kasih tahu caranya Oke simak seterusnya ya seperti ini guys apa nih apa nih gunanya adalah untuk membuat huruf ini menjadi besar semua nih guys Oke caranya seperti ini guys kalian klik sama dengan lalu kalian klik upper nah disini kalian klik aja dua kali lalu kalian klik yang sebelah sini lalu kalian klik enter nah disini hurufnya ini udah berhasil nih jadi besar semua bagaimana caranya supaya sama ayah supaya keisi semua disini sama kalian tinggal klik disini lalu ingat ya kalau misalkan mau copy pasta itu rumusnya biar otomatis semua kena disini itu tanda plusnya ini harus sama garis aja jangan sampai berubah seperti ini ya sampai melenceng atau mental seperti ini dia nggak akan berhasil harus plus seperti ini lalu ditarik jadi tangan itu nggak boleh gemeter dimos dari kebawah pelan-pelan set nah dia akan berhasil otomatis semuanya akan besar semua guys hurufnya jadi rapi kan guys Oke next selanjutnya gua akan jelaskan proper nah proper ini gunanya disini adalah untuk mengubah huruf yang berantakan ini menjadi disini huruf depan depan itu besar guys contoh misalkan syarif Ahmad ini dia akan esnya besar dan hanya itu akan besar biar rapi jadi caranya seperti ini guys kalian klik sama dengan lalu kalian klik proper nih proper ya lalu kalian klik disini kolomnya kalian enter nah berhasil kan guys caranya seperti yang misalkan mau jadi seperti ini kebawah seperti kita digesenggo bilang ini tanda plusnya itu harus sama nih sama ngikutin garis ini jangan sampai kayak gini jangan sampai mentang kayak gini terlalu berhasil tarik lagi kebawah nah berhasil Oke sudah ngerti yang ini propernya Oke next langsung ke lower nah lower ini gunanya hanya untuk mengubah huruf yang ada kacakan ini menjadi huruf kecil semua guys Oke langsung aja kita praktekin caranya hampir sama kayak tadi sama dengan lalu cari lower oke ketemu enter lalu klik disini lalu enter nah dia ke berhasil seperti ini lalu copy seperti kayak tadi kebawah nah seperti itu guys sampai disini sudah ngudeng sudah ngerti guys jika kalian sudah mengerti Oke kita akan lanjut ke tutorial berikutnya guys nah disini ada kata-kata atau kalimat yang acak-acakan juga nih guys sepastinya ada yang tiga ada yang empat ada yang lima biasanya kalau yang seperti ini itu kita biasanya copy paste dari artikel-artikel artikel yang kita ambil misalkan artikel dari mana nih dari Google atau dari artikel kata-kata atau cerita atau cerpen atau apa kita mau masukin ke Excel kita copy paste biasanya sepastinya itu berantangan seperti ini guys nah bagaimana caranya supaya enggak berantakan jadi rapih lagi nih guys pastinya Oke gua akan kasih tahu caranya nih guys disini ada kolomnya disini kalian biasa ketik pakai sama dengan biasanya kalau rumus itu awali dengan sama dengan ya lalu kalian cari kata trim sorry kalimat trim ya sama dengan terus trim ketik trim ya klik dua kali lalu kalian klik disini kotaknya lalu kalian klik enter nah ajaib bukan simple gampang langsung jadi rapi guys pastinya udah beres bagaimana supaya yang bawah juga seperti yang yang ini guys gampang guys kalian seperti yang gua bilang kayak tadi tuh nah copy paste tarik kebawah guys jangan lupa harus sejajar ya plusnya ini tarik kebawah nah dan jadilah rapi seperti ini guys Oke guys sampai disini udah ngerti guys cara-cara yang tutorial yang gue kasih untuk hari ini jika kalian sudah ngerti sudah ngudeng dan juga sudah paham kalian boleh praktekin ya di rumah kalian masing-masing semoga tutorial yang gue kasih ini enggak sia-sia dan bisa bermanfaat jangan lupa untuk like comment share and subscribe Pegas di channel gue ini gue akan coba untuk berbagi tutorial tutorial berikutnya supaya bisa berbagi kepada kalian Oke sampai jumpa di video berikutnya guys wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao sub indo by broth3rmax